Terima kasih. Kalau kalian benar-benar jadi pencuri. Dari mana uang ini kamu dapat? Jawab yang jujur. Bapak enggak suka kalau kamu bohong. Bapak kan sudah bilang berkali-kali, kan? Marcia enggak curi. Enggak percaya. Dari mana kamu dapatkan uang itu kalau enggak nyuri? Kak. Itu uang dari Joko, Pak. Hah? Joko? Tuh, Pak. Bener kan apa yang ibu omongin? Marcia itu masih bergaul sama si Joko. Si pecepet itu. Pasti uang itu juga dari hasil nyopet. Hasil bapak tahu aja ya. Kalau bapak lagi enggak di rumah, Marcia itu kerjaannya cuma geluyuran aja sama si gembel tengik itu. Apa benar ibu mu bilang? Ternyata kamu masih main sama Joko. Alah, mana mungkin pada mong aku, Pak. Bapak enggak pernah percaya sih apa yang ibu omongin. Sekarang bapak lihat sendiri kan buktinya. Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Sebenarnya kamu itu buat contoh sama adikmu. Ngerti enggak? Ini salah bapak juga sih. Selalu manjain mereka. Nah, gini-gini nih akibatnya. Yaudah, kalau bapak enggak mampu ngurusin mereka, biar aku aja. Yaudah, sini duitnya. Biarpun kita enggak tahu dari mana mereka nyopet, biar ibu kasih uang ini kepada orang yang lebih membutuhkan. Pak, yuk. Bapak benar-benar bingung, Bu. Kenapa anak-anak sekarang kok malah pada nakal? Padahal dia dari keluarga baik-baik. Apa bapak salah untuk mendidiknya? Enggak, Pak. Ini semua karena bapak terlalu baik sama mereka. Bapak tuh harus keras, Pak, sama mereka. Sudahlah. Enggak usah bapak fikirkan. Ibu janji ibu akan mendidik mereka lebih keras. Ibu enggak peduli kalau mereka benci sama ibu. Karena suatu saat nanti setelah mereka besar, mereka akan tahu kalau semua ini untuk kebaikan mereka, Pak. Ya? Tapi dengan satu syarat. Bapak gak boleh ikut campur atau merasa kasian setiap kali aku keras sama anak-anak. Ingat, loh. Ini demi kebaikan mereka. Ya? Sekarang mereka sudah dikurung dan biarkan mereka kelaparan. Biar kapok. Tapi, ibu, bagaimana kalau dia nanti... Tuh kan, bapak mulai lagi, deh. Apa ibu bilang? Bapak tuh harus keras sama anak-anak. Hmm. Sudahlah. Mendingan sekarang bapak kerja aja. Kalau bapak lama-lama di sini, ya bisa-bisa bapak merasa kasian dan rencana kita untuk memberi pelajaran ke anak-anak jadi berantakan. Sudah, pergi sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Bapak. Ya udah. Kamu gak boleh nangis, Vic. Sebentar lagi, pasti bapak akan pulang. Maafin, Vika, Kak. Ini semua salah, Vika. Udah lah. Bu Nani. Ceritanya lagi ngeborong ya, Bu Nani. Abis dapat rezeki nomplok ya, Bu? Tahu aja kamu kalau aku lagi dapat rezeki nomplok. Ternyata anak-anak itu gak bohong ya. Kamu sekarang sudah berubah. Sudah gak jadi pencopet lagi. Baguslah. Baguslah. Kamu kerja keras cari duit untuk anak-anak itu. Sementara kamu lihatkan siapa yang menikmati uang ini. Terima kasih ya, Joko. Dan satu lagi. Yang paling membuat aku senang adalah di saat aku menikmati uang ini, anak-anak itu sekarang sedang kelaparan dan tergurung di rumah. Eh! Mau kemana kamu? Hah? Mau nemuin anak-anak itu? Dengar, Riana Campbell. Kalau kamu sampai berani nemuin anak-anak itu, suamiku tidak akan tinggal diam. Jadi, kalau kamu mau anak-anak itu selamat, jauhi mereka. Ngerti kamu? Rasain. Emangnya enak dikurung dan kelaparan? Hah? Itu akibatnya kalau berani ngelawanku. Kalian berdua sih bisa menahan lapar. Tapi, adik kecilmu ini gak mungkin, kan? Jadi, kalau kalian berdua mau adik kamu ini berkelaparan, cepat katakan gimana alamat kalian yang sebenarnya. Syak, apapun yang terjadi. Lu jangan bilang ke ibu Nani soal papa lu. Assalamualaikum. Aduh! Susunya tumpah. Aduh, kasian banget, Rizky. Sudah, kamu di sini aja. Bapak mau nyari susu buat Rizky. Sekarang kamu lihat, kan? Adik kecilmu ini berkasih minum apa. Pasti semua toko udah bertutup. Permisi, Mas. Mau numpang tanya? Toko susu yang masih buka di mana, ya? Saya mau beli susu bayi. Aduh, malam-malam gini, Pak. Kayaknya toko udah pada tutup semua. Pak Bar. Lagi ngapain, Pak, di sini? Kamu lagi mau tahu urusan orang. Mari, Pak. Eh! Pak. Iya? Ada yang tahu? Orang itu lagi nyari apa sih, Pak? Mau nyari susu buat anaknya. Diam ya, Dek. Kamu harus diam, Dek. Sebentar lagi, Bapak akan pulang. Dan bawahnya kamu susu. Buka. Di mana, Nih? Rizky, udah berhenti-berhenti nangisnya. Rizky, kamu jangan sedih. Nanti Kakak jadi susah. Rizky. 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 Ya kak, adanya cuma beras. Fik, bawa berasnya ke sini. Ini kak, berasnya. Ada apa sih? Malam-malam ketak-ketak pintu rumah orang. Enggak ada orang lagi tidur apa kamu? Maaf, bu. Saya cuma mau minta susu buat adik saya. Dia lapar, bu. Eh, kamu pikir di sini minta susu apa? Pergi, ma. Enak saja kamu minta-minta susu. Pergi! Tidak! 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 selamat menikmati apaan tuh kak? oh ini, ini namanya air tajin air busan beras air ini pengganti susu mafik apa gak berbahaya? enggak, dulu kakak pernah nonton di TV, ada ibu-ibu ngasih air tajin ke anaknya yang masih bayi lagian katanya air tajin ini sehat kok kan sari berasnya udah dimasak sampe mendidih minum ya, dek ya ampun, Rizky makanya kamu harus diem ini tumpah deh tawar kak pantasan Rizky gak mau harus dikasih gula tapi kan kita gak punya gula, Fik maafin kakak ya, dek kakak gak punya apa-apa lagi aku pikirin kamu kenyang maafin kakak ya oh ibu Ya Allah Kenapa sih Susah banget Cari segelas susu Kayaknya lebih enak deh Jadi beranak Aku bisa dapetin apapun Tapi Sekarang Ini semua gak adil Aku udah coba jadi orang baik Ya Allah Tapi kenapa semua jadi kayak gini Kenapa aku gak bisa nolong Marcia dan adik-adiknya Ya Allah Apa yang mesti aku lakuin sekarang Apa Aku mesti jadi berandalan lagi Supaya bisa dapetin susu buat Rizky Kami 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 Terima kasih Bing Sekarang Joko lepasin ya talinya Keras banget sih Nah Oke Bing Ya Sekarang Joko mau minta susunya Boleh kan Ayo sini Eh mari kemana Sini aja Bing Bing Sini sini Eh Embing nakal Sini sini Ayo Bing Nah Gini dong Anteng Lo pinter ya Embing Nah sekarang Joko mau minta maaf dulu ya Joko mau ngambil susunya Embing Buat si Rizky Dia kasian umbing Dia nangis terus Dia kelaparan Embing ya Gak apa-apa ya Hei Embing baik Sekarang Mulai Makasih ya Bing Udah penuh Bing Makasih ya Bing ya Rasain Nangis-nangis deh semalaman Emang gue pikirin Hei Mau ngapain kamu ha Dasar maling Malam-malam Keluyuran rumah orang Pak Liat tuh Pak Segembel Pak Pasti mau nyari Vika sama Marsha Joko Ngapain lagi Kamu kemari Udah Pak Usir aja Udah dibilangin Jangan ketemu Marsha Sama Vika Masih jangan ngayal anaknya Saya Cuma mau ngantarin ini aja pak Jangan ngayal Jangan ngayal Bapak, Rizky, Pak. Cep, cep, cep. Ini ya, Bapak-Bapak Susi. Ini ya, Bapak Susi. Ini ya, cep, cep. Lihat nih. Lihat nih, ya. Sini, Pak. Biar Ibu yang gendong dan ngasih susu ke Rizky. Sini. Enggak. Ibu gak boleh gendong Rizky. Biar kamar Rizky aja. Kawan ini. Kenapa Bapak melihatin aku seperti itu? Aku harus melakukan sesuatu. Sebelum Bapak mulai curiga diranku. Tuh kan. Bapak lihat sendiri kan, sikap fikir sama Ibu. Bapak lihat sendiri kan. Emangnya, apa salahku, Pak? Apa karena aku bukan ibu kandung mereka? Aku gak bisa nyangin mereka. gak bisa ngendong Rizky. Gak bisa ngasih susu ke Rizky. Sakit. Sakit hati ini, Pak. Sakit rasanya, Pak. Anak-anak yang kita, kita anggap anak kandung. Ternyata mereka gak bisa menerima rumah kita. Mudah-mudahan, aktingku bagus buat bohongin, Pak. Sudah kebun. Aku tahu, Pak. Aku madu. aku gak bisa ngasih anak ke bapak. Tapi kamu gak berarti. Aku gak punya perasaan, Pak. Sama seperti berpaham perempuan yang bisa melahirkan. Iya. Aku juga sayang, Pak. Sama anak-anak. Aku juga pengen ngerawat mereka sampai besar, Pak. Sudah, Tau, Bu. Gak usah dimasukin ke hati. Mamanya juga anak-anak. Bapak tahu kalau ibu sayang sama mereka. Kalau ibu keras sama mereka itu kan untuk kebaikan mereka juga, Tau. Iya, Tau, Bu? Makasih, Pak. Bapak masih mau ngertiin dan ngasih kepercayaan sama ibu. Makasih. Nangisnya sudah. Dilihat tetangga gak bagus. Dilihat itu. Iya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aduh, dompetku hilang. Ini, Pak. Ada apa ini, Pak? Oh, ini, Pak. Bapak ini katanya kehilangan dompet. Dompet? Iya. Itu, Pak. Ya sabar, anda, kamu. Ngakunya udah tobat. Pasti kamu yang ambil dompet Bapak itu, kan? Ngaku. Enggak, Pak. Saya mau ngambil. Allah alasan. Ayo ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Gua bebas. Bebas. Oi, oi. Teman-teman, coba diam sebentar. Besok kan kita mau pergi piknik. Tau nggak, waktu kita pergi piknik, Vika ada di mana? Di rumahnya. Salah, Vika nggak di rumah. Tapi tidur meringkuk di gubuknya. A-ha. Bukan. Bukan di gubuknya. Tapi di kebun binatang. Katanya kan, kakaknya Vika urantaunya dirayain di sana. Dan kurasa memang mereka tinggalnya di sana. Bukan sama. Udah gitu, dia suka bohong lagi. Bilangnya, papanya itu punya mobil mewah. Tapi yang aku lihat, bapanya yang gemel itu hanya punya gerobak sampah. Diam. Diam semuanya. Emang, aku bohong sama kalian. Besok, emang aku nggak kemana-mana. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, ibu. Anak-anak, ibu akan membacakan daftar nama kalian yang ikut piknik. Nanti yang ibu panggil, angkat tangan ya. Iya, ibu. Joko, ayo keluar. Pak, saya mau dibawa kemana, pak? Kamu boleh pulang. Kamu memang tidak bersalah. Orang yang kehilangan dupen tadi, nelpon pada kami. Katanya dupennya nggak hilang, tapi ketinggalan di rumah. Ya Allah, engkau memang maha kuasa. Engkau telah menunjukkan kebenaran yang akhirnya telah datang. Ya Allah, terima kasih Ya Allah. Engkau telah membuatku tetap di jalanmu. Aku janji, aku akan jadi orang baik terus. Pak, kok mau nggak ada sih? Belang amin dong. Iya, iya, iya. Amin. Em Husin. Beni Hasibuan. Amin. Vika, kamu jadi ke kebun binatang? Amin. Maafin, Vika, bu. Vika udah bohongin ibu. Padahal, Vika nggak pergi kemana-mana. Vika, kenapa kamu bohongin ibu dan teman-temanmu yang lain? Soalnya, Vika malu, bu. Orang tua, Vika miskin. Dan nggak bisa bayar uang buat pergi piknik. Tapi, sekarang Vika udah sadar. Kalau berbohong itu, nggak baik. Vika... Vika nggak mau melihat kamar Syah susah. Dengar semua anak-anak, lihat Vika. Kalian harus bisa mencontoh Vika. Vika berani mengakui keadaan keluarga sebenarnya. Vika juga berani mengaku salah. Kalian harus berani seperti Vika. Vika, ibu bangga sama kamu. Ibu akan sangat senang kalau semua murid ibu seperti kamu. Sekarang, kamu jangan sedih lagi ya. Ibu punya hadiah buat kamu karena kamu berani bicara jujur. Vika, besok boleh ikut piknik. Ibu yang akan membayar. Terima kasih ya, bu. Assalamualaikum. Selamat malam. Kamu masih ya, Vika punya kabar gembira. Besok, Vika jadi ikut piknik. Bener, Vika. Heh, kamu ikut piknik? Pasti kalian berdua nyuri uang lagi, kan? Ayo ngaku. Uang siapa yang kalian curi sekarang? Ayo ngaku! Pak! Pak, sini nih, Pak! Nih, lihat nih. Ada apa? Ini anak-anak gak kapok-kapoknya, Pak. Nyuri uang lagi! Apa? Kalian nyuri uang lagi! Marsha! Vika! Kalian ini bikin susah aku aja! Enggak. Enggak, Pak. Vika gak nyuri. Kamu masih juga. Kalau kamu gak nyuri, dari mana kamu dapatkan uang untuk piknik? Hah? Vika gak bayar, Bu. Ibu guru Vika yang akan bayar. Nah, Bapak dengar sendiri, kan? Anak ini udah berani-berani minta-minta, Pak. Bikin malu kita aja. Emangnya kita pengemis? Eh, denger ya. Besok kamu jangan ke sekolah. Biar ibu yang temui guru kamu. Ngerti? Sudahlah, Pak. Bapak gak usah khawatir. Biar anak-anak ini ibu yang urus, ya? Bang, anak! Bapak! Marcia! 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 Bang Wono! Marcia seneng banget ketemu sama Bang Wono. Bang Wono juga seneng banget. Bisa ketemu sama Marcia. Bang Wono juga kangen sama Vika. Vika mana? Kok kamu sedih? Kamu kenapa? Vika lagi nangis di rumah, Bang. Nyo gak bisa ikut piknik dan dimarah-marahin terus sama ibu Nami. Bapak sekarang juga udah berubah. Dia udah gak sayang lagi sama Marcia. Vika dan Rizky. Bapak udah dipengaruhin sama ibu Nami. Aduh. Kasian kalian. Yaudah. Nanti Bang Wono akan bicara sama Bang Wono. Poh Nani emang keterlaluan. Dekat pulang aja yuk. Kasian Rizky. Bang Wono. Saya mesti bicara nih sama Abang nih. Penting nih Bang. Abang, jangan terlalu percaya sama Poh Nani. Ini masalah anak-anak. Marcia sama Vika Bang. Masalahnya Poh Nani itu udah terlalu sering nyakitin anak-anak. Udah kelewatan. Abang percaya deh sama saya. Apamun. Enak aja kamu ngomong. Kamu sudah membawa kaburan anakku. Sekarang kamu ngomongin Nani istriku yang gak-enggak. Masya Allah, Bang Akbar. Bang. Dengerin saya Bang. Kapan saya bohong sama Abang? Kapan? Saya tanya. Gak pernah kan? Saya gak pernah yang namanya nyulik Marcia sama Vika. Kagak pernah Bang. Pokoknya saya cuma kasihan sama anak-anak. Percaya sama saya Bang. Terserah. Kamu mau ngomong apa? Aku gak percaya lagi sama omongan. Titik. Oh ibu. Oh ibu. Oh ibu. Oh ibu. Marsha, Marsha. Sampai kapan kamu mau ngendong si Rizky? Hah? Aku yakin suatu hari nanti kamu pasti gak akan kuat lagi ngendong Rizky. Lihat aja nanti. Ibu sudah mengerti sekarang. Kamu gak usah khawatir dan jangan sedih lagi ya. Ibu akan urus semuanya. Tolong kasihkan surat ini ke bapakmu ya. Bapak. Bapak. Pak Mika punya surat dari ibu guru buat bapak Kamu dapat surat dari guru Tapi gak benar sama ibu Hah Apa kamu pikir ibu gak pant Tantas menerimanya Tuh pak liat pak Makin hari kelakuannya makin jadi aja Sudah sudah Isinya apa cepet dibaca Bapak kepengen tau Nih bapak dengar ya Ternyata si Vika ini suka bikin ulah pak Di sekolahan Makanya gurunya itu pengen ketemu sama bapak Boong Itu pasti boong Isinya bukan itu Gak sopan kamu Kalau ada orang tua ngomong itu didengerin tuh Ya saat Besok bapak mau ke sekolah nemuin guru Bapak kepengen tau Bapak kepengen tau apa yang sebenarnya kamu lakukan di sekolah Wah Bisa celaka nih kalo bapak ke sekolah Bisa-bisa bongkar nih semua rahsiaku Eh Eh pak Eh sebaiknya bapak gak usah repot-repot ke sekolahan Ya besok bapak kerja aja deh Biar ibu yang ke sekolahan Vika Ya Bapak gak usah khawatir Tuh pak Lihat kan Mungkin mereka pikir Kita gak bakal nemuin gurunya Tapi setelah tau Ibu mau kesana Langsung tuh Mukanya pada pucat pasi Jangan-jangan selama ini Dia memang bikin ulah di sekolahan Dan takut ketahuan sama kita pak Iya kan Ibu Maaf bu Ibu masih inget gak Sama anak perempuan kecil yang pernah kerja disini Oh iya Gue gak bakal lupa tuh sama anak itu Dia udah bikin gue rugi Emang temen lo Iya Emangnya rugi berapa bu 50 ribu lebih Tau gak Ini gantinya Tapi Ada syaratnya Ibu harus kasih tau sama pak bar Kalau Marsya pernah kerja disini Ibu kenal kan sama pak bar Yang pemulung itu loh Terus Apa hubungannya sama anak perempuan Yang tadi siapa namanya Marsya Iya Marsya itu Anak angkatnya pak akbar Yaudah Saya duluan ya bu Jangan lupa ya bu Mari Marsya Vika Ayo cepat Iya bu Sebentar bu Tepat bola nih Tepat bola nih Tepat bola nih Tepat Vika Marsya Kak Bola Bola kak Lihat deh Eh jangan bercanda Ayo cepat Ayo cepat Pak bar sebentar Ada apa Ada apa mbak Bener mbak Iya Ya udah apa ya Cuma mau ngomong gitu aja Saya harus bicara nih sama abang nih Ini soal anak-anak bang Abang jangan terlalu percaya Sama ponani Masalah anak-anak Monani itu udah bener kelewatan bang Jadi bener apa kata Mono Aku salah sama anak-anak selama ini Ini semua gara-gara nani Dia sudah berbohong sama aku Aku harus minta maaf sama anak-anak Oh ibu Oh ibu Oh ibu Ayo cepat Panas nih Panas ya Dasar bandel Dibilang jangan main Masih aja main Aku buang juga bolanya Ini Ini Ambil Ambil Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.